Intro Lucinta Luna bakal izinkan anaknya jika ingin operasi kelamin Billy Syahputra shock, dengar jawabannya Komedian Billy Syahputra berbincang dengan Lucinta Luna di kanal Youtube Billy Syahputra Keduanya membahas banyak hal termasuk soal masa depan Lucinta Mulanya kepada Billy Syahputra, Lucinta Luna mengaku sudah hamil Muka kamu lesu banget sih, ucap Billy Syahputra Aku lagi hamil, kata Lucinta Luna Billy Syahputra kemudian bertanya jika nanti anaknya lahir Apakah Lucinta Luna mengizinkan anaknya untuk melakukan operasi? Ia belum menjelaskan operasi apa yang dimaksud Lagi hamil, kalau pisatan anak kamu udah keluar dari kandungan kamu Terus anak kamu minta izin untuk operasi, boleh gak tanya Billy? Syahputra Operasi, boleh-boleh aja, kata Lucinta Luna Billy Syahputra lalu kembali bertanya bagaimana bila anak Lucinta Luna ingin melakukan operasi mengubah jenis kelamin Dengan cepat, Lucinta Luna mengaku akan mengizinkannya Billy Syahputra terlihat terkejut Mendengar jawaban Lucinta Luna Kalau misalkan operasi kelamin boleh, tanya Billy Syahputra Boleh, ucap Lucinta Luna yakin Yakin boleh, tanya Billy Syahputra kaget Tak disangka Lucinta Luna menjawab pertanyaan Billy Syahputra dengan suara seperti laki-laki Suara Lucinta Luna terdengar berat dan lantang Boleh lah boleh, kata Lucinta Luna Billy Syahputra shock, tertawa ngakak Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Memes Prameswari cerita jika nanti punya anak Billy Syahputra bereaksi Kan aku bapaknya Pasangan Billy Syahputra dan Memes Prameswari semakin menunjukkan kedekatan mereka Hal ini dibuktikan saat Billy Syahputra melakukan video call dengan Memes Prameswari Billy Syahputra langsung menanyakan keberadaan dari ibu bunda dari Memes Prameswari yakni Mama Ai Memes lalu menanyakan kepada Billy tentang rencana liburan mereka ke Bogor Billy memuji Memes dengan bilang cantik Karena memakai baju barong yang dibeli waktu di Bali Kamu makin ganteng deh, balas Memes Memes kemudian menanyakan kepada Billy apakah ia sudah makan atau belum Ia berencana untuk membuat podcast Tetapi bingung mengenai obrolan apa yang akan dibahas Billy mengatakan jika konten Youtubenya yang belajar bahasa Inggris Dan bersama dengan Mama Ai banyak disukai para penonton Adik Al-Mahrum Olga Syahputra itu menyayangkan kontennya yang sedang berduka cita atas meninggalnya ibu bunda dari Mahalini Kadang bingung sama netizen Kita harus mengerti keadaan Mahalini itu seperti apa Ujar Billy Memes menjelaskan Kalau ia dan Billy bertemu sehari setelah meninggalnya ibu bunda dari Mahalini Billy pun menambahkan para fans terlalu fanatik melihat kebersamaannya dengan Memes Sebelumnya Memes dan Mama Ai sudah membuat janji bertemu dengan Billy Billy dan Memes selanjutnya mengobrol dengan menggunakan bahasa Inggris Pada saat itu Memes kemudian mereskripsikan Billy sebagai orang yang spesial Ramah Sederhana Apa adanya dan sulit dilupakan Pokoknya kalau nanti aku punya anak aku pasti cerita tentang Kak Billy ke anak-anakku Ucap Memes ke Billy Mantan kekasih Amanda Manopo itu lantas memberikan reaksi Kan aku bapaknya Kata Billy Yang diikuti tawa Memes Sebelum lanjut ke video Jangan lupa untuk subscribe Dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Syarat mudah jadi istri Billy Syahputra terkuat Bocorannya dikulik Santi dan Deni Canggur Presenter Billy Syahputra pernah menjalin hubungan Dengan adik Raffi Ahmad Shana Sadika Tetapi hubungannya itu kandas Lalu syarat dinikahi oleh CJ Kovinda Mantan Bang Billy berikutnya adalah Susan Sameh Hilda Fitria Elvie Karolin Dan yang terakhir Amanda Manopo Si pemain sinetron Ikatan Cinta Cewek-cewek cantik itu tak hal yang bertahan lama dengan Billy Syahputra Namun kabar terbarunya Kini adik Olga Syahputra tersebut Digosipkan lagi dekat dengan penyanyi Memes Prameswari Adapun syarat menjadi istri Billy Syahputra Akhirnya diungkap kepada Santi Istri pelawak Deni Canggur Ini terjadi pada saat Billy bertandang kegediaman Deni Canggur Kisah asmaranya dikulik oleh Santi yang ditayangkan dalam kanal Youtubenya Santi Deni pada vlog berjudul Makan Bareng Bang Billy Tapi Sambil Curhat Billy pun mengungkap Ingin mau punya istri yang bisa masak Tak perlu jago-jago amat Namun setidaknya dapat menyiapkan hidangan untuknya Bila lagi di rumah Kalau buat jadi istri Bang Billy harus pintar masak apa enggak? Tanya Santi Harus dong sebut Billy Syahputra Harus ya? Jelas Santi Billy pun menegaskan calon istrinya harus bisa masak Berarti Salah satu syarat buat jadi istri Bang Billy itu harus pintar masak Ujar Santi Enggak syarat sih Setidaknya bisa masak Kalau syarat maya yang penting baik Kayak teteh jatuh Baik sabar terus penurut Terus dengan Hilda Fitriya dan Elvia Caroline Padahal mereka disebut siap menikah Namun Billy Syahputra malah menolak untuk menikahnya Rupanya Syahputra mengaku rumah masih belum terpikir untuk menikah Saat ditanya Kehidupannya saat itu kan Pemikiran pemikiran masing-masing Terpikiran masing-masing Billy Syahputra Billy Syahputra kemudian ditanya Takut jadi pro dan kontra lagi Soalnya Yang gua takutin lagi ketika gua umbar-umbar soal pribadi gua Sama seseorang itu yang menjadi pro dan kontra Dan sampai akhirnya orang ikut campur dalam kehidupan gua Sebelum lanjut ke video Jangan lupa untuk subscribe Dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Kini sukses jadi artis Memes Pramaswari Ungkat sosok yang terjasa dalam karirnya Tak dipungkiri Nama penyanyi Memes Pramaswari kini tengah menjadi sorotan publik Pasalnya wanita yang mengalami karir Dengan mengikuti ajang pencarian bakat X Faktor Indonesia ini Tengah menaiki tangga kesuksesan di dunia hiburan tanah air Tak heran jika penampilannya kerap muncuri perhatian Baru-baru ini Memes sempat belak-belakan Mengenai kehidupan pribadinya Hingga perjalanan karirnya di industri hiburan Hal itu ia sampaikan melalui kanal Youtube Dapur Bincang Online yang tayang beberapa waktu lalu Dan beberapa hal terungkap Dalam video yang berdurasi kurang dari 34 menit tersebut Wanita kelahiran Gresik Jawa Timur 29 Agustus 1996 ini mengungkapkan Jika mengawali karirnya sejak hampir satu dekade lalu Tepatnya pada tahun 2012 Dengan menjadi gadis sambul di salah satu majalah Kalau dibilang kerja di dunia entertain Aku udah dari 2012 Masuk dunia entertain Dari waktu jadi gadis sambul waktu itu Cerita memes prameswari Meski sudah lama berkejibung di dunia hiburan Namun wanita yang kini menginjak usia yang ke-24 ini mengikuti Atau mengaku jika dirinya benar-benar 100% terjun di dunia entertain baru beberapa tahun belakangan Tapi benar-benar yang 100% aku full time kerja di dunia entertain Yang tahun lalu Ucap memes prameswari Lebih lanjut Memes menceritakan jika sosok Bili Syakutra lah Yang merupakan salah satu orang yang berjasa dalam karirnya Adik Olga Syakutra itu diketahui Selalu mengajari dan memberikan masukan kepada memes Tak heran jika Kedekatan keduanya kerap mencuri perhatian warganya Jadi dia banyak jelasin bagi alurnya Kayak begini kekurangannya Kamu harus siap lebih ke situ sebenarnya Ucap memes Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.